Seagames ke-32 Pada 17 Mei, mulai dari atletik dan sepak bola hingga jet ski. Berikut ini beberapa cabang olahraga yang tidak biasa di Seagames Kamboja kali ini. Kun Bokator Dipercayai berusia lebih dari seribu tahun dari masa pasukan kekaisaran Khmer yang meluas di sebagian besar Asia Tenggara. Kun Bokator adalah bela diri khas Kamboja. Gaya yang anggun ini yang mencapu pukulan, siku, tendangan kaki, kuncian, dan pegangan akan debut di Seagames setahun setelah dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO dan kini kembali populer setelah hampir punah. Tekbal Dimainkan di atas meja melengkung khusus, permainan ini adalah kombinasi sepak bola dan tenis meja. Memerlukan kelincahan, daya tahan tubuh, dan tendangan akrobatik. Tekbal akan menjadi cabang olahraga demonstrasi di Seagames saat mencari pengakuan medali di ajang olahraga lain di seluruh dunia. Arnis Bela diri Arnis asal Filipina kembali lagi pada 2023 setelah hanya tampil pada 2005 dan 2019 ketika negara tersebut menjadi tuan rumah Seagame. Dalam Arnis, dua pemain mengenakan baju besi dan helm mencoba saling memukul dengan tongkat yang terbuat dari rotan. Chin Lon Chin Lon asal Myanmar pada dasarnya adalah permainan sepak bola yang dimainkan dengan anyaman bola rotan dengan sentuhan halus, keanggunan balet, dan penemuan fisik. Sangat populer di desa-desa Myanmar, ini adalah permainan kerja sama tim. 6 pemain menjaga bola agar tidak menyentuh tanah dengan menggunakan bagian tubuh apapun kecuali tangan. Dengan pemain melakukan salto saat menendang bola tinggi ke udara. Beralih ke berita selanjutnya, Coldplay telah resmi mengkonfirmasi akan melakukan konser di Indonesia pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Twitter resmi Coldplay, L-Codeplay, Selasa 9 Mei 2023. Pihak promotor menyebut penjualan tiket secara pre-sale akan digelar pada 17 hingga 18 Mei mendatang dan penjualan secara umum akan dibuka 19 Mei 2023 dengan 11 kategori dimulai dari harga Rp. 800.000 hingga Rp. 11.000.000 paling mahal dengan berbagai keuntungan spesial seperti akses backstage, akses masuk venue eksklusif, hingga merchandise. Band yang berasal dari Inggris ini akan menyanyikan lagu-lagu hitsnya seperti Fix You, Yellow, Viva La Vida, dan masih banyak hits yang lainnya yang sudah ditunggu oleh publik Indonesia. David Julianto warga Bojong Sari, Kota Depok benar-benar banyak gaya. Pasalnya, motif pelaku koboi di tol Tomang ini hanya ingin bisa melintasi jalur busway dan masuk ke lajur paling kiri di tol agar tidak ditilang. Hal itu diketahui setelah polisi mengungkap ternyata pelat polisi palsu yang dipakai David. Kasup Ditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli mengatakan bahwa nopol dinas polisi dipalsukan David Julianto. Selain untuk menghindari ganjil genap, polisi menyebut David menggunakan pelat dinas palsu tersebut agar bisa berkendara di jalur busway. Selain itu, ia memasang pelat dinas 10011 strip 511 palsu pada kendaraannya agar bisa berkendara di bahu jalan tol tanpa ditegur petugas. David Julianto telah ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi penodongan dengan pistol jenis airsoft gun ke pengendara mobil di tol Tomang dan resmi ditahan. Dirinya siap mengikuti proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Depok merupakan salah satu kota megapolitan yang cukup maju secara pesat di Indonesia. Namun, tidak hanya dikenal sebagai kota yang maju, Depok juga merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia. Bagi Anda yang ingin liburan seru, Depok adalah pilihan yang tepat. Berikut ini ada tiga tempat wisata di Depok yang wajib dikunjungi saat Anda liburan bersama keluarga, teman, atau pasangan. Taman wisata keluarga Pasir Putih, Depok Jika Anda ingin bermain air, Taman Pasir Putih bisa dijadikan sebagai pilihan. Di sini, Anda bisa bermain tongs tumpah, seluncur air, air mancur, dan wahana-wahana lain yang tak kalah seru. Botanical Cafe Restoran Berkonsep hutan di tengah kota, kafe ini dikelilingi taman yang asri, dihiasi pepohonan langka yang berusia hingga puluhan tahun, dilengkapi dengan kolam ikan koi dan kolam ikan aligator. Botanical Cafe mempunyai beberapa meja round table yang terbuat dari kayu jati pilihan yang berusia ratusan tahun dan furniture kayu antik lainnya. Depok Fantasy Water Park Depok Fantasy Water Park adalah salah satu wahana bermain yang tidak boleh dilewatkan saat Anda berada di Depok. Lokasinya berada di perumahan Grand Depok City. Wahana air yang satu ini memiliki banyak wahana seru yang dapat membuat liburan Anda semakin menyenangkan. Demikian kilas KBK News pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terupdate setiap harinya. Saya, Andi Kebayu Perdana, dan jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.